Hai selamat pagi siang sore teman-teman salam sehat kali ini saya kedatangan sebuah kamera action kamera action kelas middle lah atau menengah kebawah setelah menyaksikan dari YouTube untuk mencari kamera sebagai tandem kamera lama di kamera lama saya adalah Xiaomi Mijia 4K Tirti fps ini sudah saya pakai kurang lebih dua tahun dan sampai sekarang masih bagus saya berancana untuk menggabungkan dua kamera ini apabila sedang apa membuat video di Bridge atau dianjungan saat pola gerak jadi saya nggak perlu lagi memindah-mindahkan kamera tapi karena sekarang ini kamera ini di toko online juga sudah ndak ada saya cari tidak dapat akhirnya di range harga yang sama saya mendapatkan merek Akasu Akasu V50x dengan harga yang sama kurang lebih satu setengah juta oke dari petunjuknya kita akan mendapatkan action kamera motor focus remote control baterai charger baterai mountingnya helmet mounting USB cable protective backdoor handlebar mounting zip tie strap lens klut quickstar guide termasuk lengkap ya sementara waktu saya beli Xiaomi ini tidak dapat apa-apa ya tidak dapat apa-apa cuman kamera to ya kamera to aja ini sama buku panduan jadi lumayan-lumayan ini dia teman-teman Oke ini dia mounting ini remote control ini mountingnya juga Oh ya banyak sekali mountingnya ini untuk mungkin ini di setang motor kali yang doyan motovlog ya wah ini kali hands-e ini kamera charger USB micro monting lagi banyak sekali mountingnya teman-teman tuh masuk ini lagi strapnya juga banyak ini apa tadi lumayan teman-teman ini untuk charger baterai 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 satu apa di dalam sudah ada baterai lagi mungkin dua baterainya ini untuk dan user manual ya quickstar guide ini oke kita lengkapi dengan gambar-gambar semua pakai QR nya QR code oke baterainya ternyata dua dan ini adalah barangnya oke lepas negeri masuk yang capacit dipasang ya teman teman ya udah terpasang mengeluarkan nya langsung wajahnya agak sulit juga nih sangat simpel sekali dan langsung dimasukkan ke dalam ah waterproof case ya juga ada plastik case tapi dibeli terpisah nah ini barangnya teman-teman Akaso V50 ya kita akan coba masukkan baterai masukkan baterai perhatikan ya elemen tembaganya jangan sampai terbalik ya nah ini posisi SD card ini di luar ya di luar kalau Xiaomi ini di dalam di dalam baterai nyempil ya ini di luar saya melihat hasil review-review ini memakai yang ekstrim yang Akaso ini daripada kerja dua kali ya langsung beli ekstrim aja ekstrim yang kelas tiga ini yang apa yang Xiaomi Xiaomi Mijia 4K walaupun jarang saya pakai 4K nya ya karena akan memakan memori yang banyak terus mengeditnya juga lebih berat jadi selama ini hanya saya pakai di 1080 fps ya yang 1080 1080 pixel 100 mbps kalau tidak salah ya itu hasilnya sudah lumayan itu pun masih termasuk besar datanya jadi nanti juga akan dikurangi lagi nah ini saya beli yang ultra belinya ini di toko offline ya ini saya memakai sun disk ekstrim 64 gigabit nah ini kelas-kelas tiga ya ini beli di toko offline ini kemarin di Makassar itu 300.000 ya di MTC di online juga nggak nyampe nih tapi karena susah nanti nunggunya ya kita beli oke nah ini teman-teman jadi luar ya dia di luar oke gampang ya tinggal kasih kasih kebalik ini ke depan ya yang ada metalnya arah ke depan kalau ini kan tidak bisa masuk ya yang ada metal ke depan oke oke coba kita nyalakan ah ini please format istiqad kita mindset tanggal dulu nah ini teman-teman ini baterainya kecil ya sedikit kita charge kita lihat nah ini dia jadi resolusinya hampir sama dengan ini ini bisa 4K 3D fps atau 2.7 kilo 30 fps ya 2 kilo 2 kilo 10 ya hampir sama ya teman-teman ya ininya nah untuk resolusinya terus image stabilization ini ini elektronik elektronik image stabilization kita on baru ini gyro kita on juga video video encode nya ya kita default nya aja lagi slow mission loop recording time kita off aja ya loop recording time jadi nah ini ini nanti ada apa ada external microphone ini kan saya coba juga ini saya kebetulan sudah membeli juga external microphone ya bukan bawaannya ya dari pihak ketiga karena menurut review di youtube itu bawaannya kurang bagus malah bagusan buatan pihak ketiga a nanti akan kita coba external microphone ya audio video record exposure value coba kita default saja iso nya iso berapa auto saja oke show media perbedaannya teman-teman sama-teman sama-sama di 1080px 100bps ini lebih besar layarnya ini sepertinya lebih terang oke ukurannya ukurannya juga jauh beda ya kecil sekali ini ini sama-sama task screen ya ini apakah matikannya bisa Oh iya bisa juga dari sini matikannya Oke sudah mati nih coba kita charger nah sekarang saya akan coba untuk apa mic eksternal ya ini harganya 150 ribuan ya oke jadi hampir sama dengan mic eksternal biasa cuman ini yang membedakan ini ya USB micro ini jadi ini nanti kita coba hasilnya kalau Xiaomi ini teman-teman enggak ada kamera apa eh sorry enggak ada untuk di eksternal jadi hanya mengandalkan ini yang bikin internal ya senda tahu ini ada casan apa bisa untuk ini kayaknya masukin enggak tahu apa ini bisa jadi mixer eksternal ya buat Xiaomi ya tapi yang jelas ini untuk Akasu Hai ini Hai hasilnya Hai dari kamera Hai maupun audio dengan tidak memakai Hai ini hasilnya Hai silakan dibandingkan hai 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 ini hasil dengan Hai memakai mic clip-on Hai memakai mic eksternal begini gambarnya Hai silakan dibedakan suaranya Hai ini tanpa di edit Hai suara asli hai 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 ini dengan kamera Xiaomi ini ini tidak memakai mix eksternal pengaturan resolusi sama di 1080 pixel ini selalu ini dengan memakai kamera internal oke teman-teman demikian unboxing dari kamera action class menengah ke bawah ya tapi menurut apa namanya yang mengunboxing atau mereview dari teman-teman di YouTube itu termasuk lumayan ya jadi ini saya beli karena kamera yang seperti ini tidak ada lagi saya lihat di marketplace ya ini sebenarnya bandel juga dengan harga yang sama ya ini harganya sama cuma sekali lagi perbedaannya sama-sama pakai Ace Ace tapi ini plus gyro jadi mungkin gambarnya lebih stabil ya lebih stabil dari goncangan ya oke demikian terima kasih sudah menyaksikan review mudah-mudahan kamera ini bisa bermanfaat ya jadi kalau olah gerak di anjungan atau manuver ini saya nggak perlu pindah-pindah tapi bisa nanti kita tempel di di kaca atau di jendela anjungan ya supaya mendokumentasikan proses manuver kapal atau olah gerak terima kasih telah menyaksikan kalau anda suka dengan video ini silahkan subscribe kalau tidak suka ya anda apa-apa sekali lagi terima kasih selamat sore salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.